Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama pahlawan, Muhammad Husni Thamrin. Berasal dari DKI Jakarta. Lahir tanggal 16 bulan Februari tahun 1894 di Welterfreden, Batavia, sekarang dikenal masuk wilayah Jakarta, Indonesia. Meninggal tanggal 11 bulan Januari tahun 1941 di Senin, Batavia, sekarang dikenal masuk wilayah Jakarta, Indonesia. Meninggal di usia 46 tahun. Dimakamkan karet bifak, Jakarta. Politikus dan aktivis kemerdekaan. Tokoh Betawi yang pertama kali menjadi anggota Volksrad, Dewan Rakyat, di Hindia Belanda, mewakili kelompok Inlanders, Pribumi. Hamrin merupakan anggota Dewan Kota, yang sering menyaksikan keadaan rakyat dan membuatnya berpidato, agar pemerintah segera berupaya, untuk memperbiki kampung-kampung di Jakarta. Hamrin kemudian menjadi ketua kaum Betawi. Kemudian pada tahun 1927, Hamrin alias Madseni dilantik menjadi anggota Volksrad. Pada 27 Januari 1930 dibentuk, Traksi Nasional, dalam Volksrad yang diketuai oleh Hamrin, dan kemudian Hamrin membentuk, Fonds Nasional. Hamrin juga menjadi ketua pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, PEPKI. Hamrin juga menjadi anggota Fereniging Fan Indonesia Akademici, Vela, dan menjadi anggota Partai Indonesia Raya, Parindra. Pada tahun 1939, Parindra yang diwakili oleh Hamrin bergabung dalam gabungan politik Indonesia, GAPI, dengan tujuan Indonesia berpalemen. Masyarakat Jakarta mengenang jasa-jasa Muhammad Husni Thamrin sepanjang masa, dan telah memberikannya nama sebagai Abang Betawi, atau Abang Jakarta. Cita-citanya untuk kepentingan rakyat diteruskan dalam, proyek Muhammad Husni Thamrin. Demikian informasi mengenai pahlawan Muhammad Husni Thamrin. Jangan lupa partisipasinya untuk subscribe, agar channel ini tetap memberikan informasi lengkap pahlawan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, agar channel ini terima kasih. Jangan lupa subscribe, agar channel ini terima kasih. Jangan lupa subscribe, agar channel ini terima kasih.